Hai apa kabar selamat malam semua sahabat ID Derms Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam dokter Yeni sehat ya sehat Alhamdulillah senang sekali bisa bergabung ini untuk live talk interaktif kita ya dok saya juga senang banget ketemu dokter Yeni yang jauh-jauh dari Padang ya Iya mbak dok tadi saya udah memperkenalkan dokter Yeni secara sekilas sama sahabat-sahabat ID Derm sekilas aja jadi kita nanti langsung aja ke pokok pembahasan kita ya dok tadi saya udah ngomongin udah lama nih sebelum dokter Yeni gabung jadi teman-teman teman-teman yang udah join itu udah saya kenalkan juga siapa dokter Yeni terima kasih mbak sama-sama dok kan pembahasan kita hari ini itu adalah infeksi jamur yang biasa terjadi pada anak-anak di kulit kepala dan ini bisa menimbulkan kebotakan yang permanen juga dan harus cepat-cepat diobati ya dok kita akan membahas seputar itu nah dok langsung ke langsung aja ke pertanyaan materi ya dok biar semuanya mendapatkan dulu definisi yang sama dulu nih dok sebelum kita membahas lebih dalam lagi oke baik dok boleh nggak diceritakan dulu definisinya agar kita semua itu startnya sama nih oh pengertiannya kita semuanya sama apa sih apa infeksi jamur kulit atau tinea kapitis itu dok silahkan dok jadi ya jadi dari istilahnya kan ada dua suku kata tuh tinea dan kapitis ya nah kalau tinea itu secara umum kita di kedokteran menyebutnya untuk istilah infeksi jamur yang disebabkan jamurnya superficialis atau dermatovita nah kalau kapitis itu memang istilah kedokteran untuk daerah kepala jadi secara umum infeksi jamur itu sebelum kita bicara ke tinea kapitisnya infeksi jamur atau mikosis kita dalam bahasa kedokteran yang nyebut itu ada tiga ada yang superficialis ada yang sukutaneus atau propunda dan ada yang sistemik nah diantara tiga jenis infeksi jamur ini memang yang terbanyak terjadi dan kita temukan sehari-hari dalam bertraktek adalah infeksi jamur superficial ini atau dermatovita nah infeksi jamur superficial atau dermatovitosis ini dapat mengenai seluruh permukaan tubuh yang mengandung jaringan keratin dari ujung rambut sampai ujung kaki nah kalau dia kena di kepala itu kita menyebutnya tinea kapitis kalau kena di wajah kita menyebutnya tinea fasialis kalau kena di wajah kita menyebutnya tinea umayum kalau kena di daerah genital itu tinea kruris bahkan kalau kena di kaki kita menyebutnya tinea pedis jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki semua jaringan tubuh kita yang mengandung keratin dapat terkena infeksi jamur ini nah untuk daerah kepala seperti yang kita sebut tadi tinea kapitis itu adalah infeksi jamur superficialis atau dermatovita yang mengenai kulit kepala dan rambut dengan gejala umumnya biasanya adalah kerontokan rambut, botak, disertai sisik dan gata oh iya dari awal aja saya udah langsung terbuka nih oh oke ternyata dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bisa terjadi ya dok iya bisa dikenali kenapa dok kita membahas hal tersebut malam ini emang sepenting apa sih sehingga dokter ini mau membicarakan ini saat ini permasalahan ini gitu apakah ini karena penyakitnya menular atau apa-apa saja sih kalau memang yang menular itu yang bisa ditanganinya seperti apa gitu kenapa sih ini kita angkat saat malam ini dok iya kenapa kita angkat topik ini malam ini karena gini Mbak Arti penyakit ini sering terlambat datang di konsulkan ke kita jadi sering agak terabaikan oleh orang tua pasien mungkin karena memang kasusnya terbaik itu memang di anak-anak nih nah kalau anak-anak kan sesuatu yang tidak terlalu mengganggu dirinya tidak akan pernah dikeluhkan gak seperti kita nih misalnya kalau kita kalau gatal aja di kepala udah heboh kan udah mengerti bahwa ini ada sesuatu something wrong dengan diri kita nah kalau pada anak mereka tuh gak ngerti Mbak Arti nah kalau orang tuanya perhatian iya dia bisa melihat cepat langsung dibawa ke dokter kalau misalnya orang tuanya sibuk gak sempat yang mandiin anaknya tiap hari kadang kan anaknya juga karena udah mandiri dilepas mandi sendiri nih mandinya juga ada keluhan di kepala yang rontok rambutnya juga gak terlalu diabaikan akhirnya datang ke kita sudah dengan kondisi yang berat nah ini bisa berakibat nanti terjadinya kebotakan yang permanen dan ini juga bisa menular antara satu anak atau anggota keluarga yang lain ke anggota keluarga yang lain bahkan antara sesama anak di tempat penitipan anak di sekolah nah dia gampang menular jadi ini penting mungkin kita edukasi ke orang tua atau ke sahabat ID dance malam ini supaya lebih aware nanti jika ada keluhan seperti ini pada anggota keluarga atau terutama pada anaknya yang masih kecil-kecil begitu Mbak Arti oh baik dok ini kan kalau jamur itu macam-macam ya dok itu yang menyebabkan itu jamur apa sih dok yang bisa sampai itu terjadi seperti itu oh iya kalau yang untuk infeksi jamur superficial ini ada secara teorinya ada tiga spesies yang menyebabkannya ada namanya jamur mikropiton, trikosporum, sama epidermofiton cuman berdasarkan habitat atau tempat hidup alaminya itu jamurnya itu ada yang bisa hidup di binatang kita nyebutnya sifatnya zoofilik ada yang hidup alaminya di tubuh kita namanya antropofilik ada yang hidup alaminya di tanah geofilik jadi nanti itu penting kita ketahui karena ini berkaitan dengan dalam kita menggali informasi ke orang tua apa kebiasaan anak kita sehari-hari nanti itu akan menjadi nasihat supaya penyakit ini jangan terulang lagi atau menular ke orang lain dan kita obati semua yang kemungkinan anggota keluarga yang belum berobat tapi dia sudah mempunyai penyakit ini tapi mungkin belum dikeluhkan nah itu penting kita tanyakan sekaitan dengan jamur, sifat-sifat jamur penyebab ini Mbak Arti wow iya ya ini juga ya apa namanya bahaya juga ya dok ya kalau itu tidak langsung ditangani cepat-cepat ya malah lebih susah nanti penanganannya ya iya nah dok penyakit ini tuh gimana sih ciri-cirinya atau gejala-gejalanya sehingga kita nggak nanti orang tua atau kita punya keponakan itu kita tidak terlambat gitu untuk menanganinya apa sih yang bisa dilihat dari kacamata awam ya ibu-ibu atau tante-nya misalnya ngeliat anak seperti apa atau gejala-gejalanya dok atau pengasuhnya mungkin di rumah ya yang bisa ini yang sering menjaga anaknya jadi lebih perhatian dia kan ya biasanya itu kalau kita membaginya ada dua tipe gejala dulu yang tipe yang tidak meradang dan yang meradang kalau bahasa murahnya supaya dipahami orang banyak ya kalau yang tipe tidak meradang itu gejalanya memang ringan Mbak Arti bahkan tidak menimbulkan gejala pada pasien sehingga pasiennya tidak sadar bahwa ada jamur di badannya dan bisa menularkan ke orang lain kalau istilah kita pinyep istilah pada pandemi COVID sekarang ini orang tanpa gejala jadinya karier kan dia nggak merasa benar ada gejala yang mengganggu sehingga dia bisa menularkan berpotensi menularkan ke anggota keluarga atau ke orang lain nah itu untuk tipe yang tidak meradang ada dua itu yang grey face ringworm dan black dot mungkin ada gambarnya bisa Mbak Arti kasih lihat yang gambarnya pitak abu-abu itu apa dok tadi namanya dok? yang grey face yang pitak gede yang abu-abu oh iya oke ini ya dok ini sahabatnya juga bisa lihat bentar ya nah ini ya nah ini ya dok ini kelihatan kan ya ada memang udah pitak ini kepalanya dan itu kelihatan bercaknya itu berwarna ke abu-abuan dan itu biasanya ada sisik-sisik halus serta rambut yang putus-putus jadi masih ada sisa rambut disitu tapi nggak panjang lagi rambutnya tuh putus-putus rambutnya kemudian ada sisik dan biasanya anak mengeluhkan gatal nah ini tipe yang masuk yang tidak meradang atau tipe ringannya juga yang ini Mbak Arti jadi ini tuh bisa melebar ya dok dari kecil jadi besar gitu ya iya nah ini nih jelas oke cukup ya dok iya oke oke nah itu yang tipe meradang yang tidak meradang yang pertama itu iya kalau yang tipe meradang yang tidak meradang kedua yang black dot nah itu tuh rambutnya putusnya tepat di permukaan kulit kepala sehingga kita ngeliatnya kayak titik-titik hitam atau black dot di tempat dan kadang di daerah yang botak itu masih bisa ditemukan rambut yang normal nah begini black dot sisiknya juga ada itu biasanya nah berbeda kan sama yang tadi kalau tadi sisiknya lebih dominan kalau yang ini titik-titik hitamnya walaupun ada sisik tapi yang tadi lebih dominan nah ini kita nyebutnya black dot ini juga tipe yang tidak meradang nah kalau pada dua kondisi ini segera ditangani biasanya kemungkinan sembuhnya lebih baik dan rambut tumbuhnya juga bagus oke jadi iya ini kiri-kirinya ya dok lalu dok yang tipe berikutnya yaitu tipe yang meradang ada dua juga yang kerion sama favosana ini yang perlu kita waspadai pada orang tua jika ada anak yang tipe begini segera aja bawa nah begini kelihatan ada iya ada menang ada benjolan ini jadi kayak kayak borok gitu ya dok kayak lebar begini ya biasanya ada keluar nanah itu dan juga apa namanya bintik-bintik yang berisi nanah kemudian pasien biasanya anak-anak bisa bilangnya kadang nyeri merasa sakit di daerah sekitar iya ada kadang demam dan ada pembetulkan jaringan ini linfo di sekitar belakang telinga sama di daerah leher belakangnya bisa kita rabak biasanya ada pembesaran kelejar linfonya nah ini kalau sembuh ini kita takutkan biasanya akan terjadi kebotakan yang permanen oke jadi gak bisa tumbuh lagi nih kalau udah palau banget tapi kalau udah begini pun ini otomatis rambut juga sudah rontok ya kalau ini sudah terjadi seperti ini ya iya khasnya memang rambutnya rontok atau botang betul yang satu lagi yang berat juga tipenya Vaposa nah ini lebih berat lagi karena disini kelihatan kan ada apa namanya itu keropeng-keropeng kuningnya tebal dan biasanya itu baunya kita nyebutnya Moisy Odor bau tikus oh ya iya bau tikus mbak itu rambutnya juga rontok kemudian biasanya ini lebih sering dijumpai pada anak dengan hijenis yang kurang sama yang kurang gizi juga jadi gejala iya iya mungkin ini ada makanan-makanan yang dihindari gitu dok untuk oh kalau lebih ke kebersihan sebenarnya justru kalau pada kasus yang peradang begini harus gizinya harus kita tingkatkan imunitasnya supaya bisa apa namun proses peradangannya bisa ini gak ter gak jatuh ke proses yang lebih berat disamping pengobatan pengobatan yang kita berikan ya oke nah dok ini tuh hanya terjadi pada anak-anak ya dok kalau orang dewasa gimana dok bisa terjadi juga bisa bisa semua semua usia bisa dikenai cuman yang terbanyak memang pada anak usia prepuberitas jadi antara usia 3 sampai 14 tahun kenapa karena ini terkait pada anak usia prepuberitas ini kelenjar minyaknya kan belum aktif nih jadi kalau kelenjar minyaknya belum aktif produksi minyaknya juga masih sedikit jadi pH kulitnya meningkat nah itu kondisi yang sangat menyenangkan bagi jamur buat berkembang kalau dia udah puberitas berarti kelenjar minyaknya aktif banyak dihasilkan asam lemak yang bersifat bisa membunuh si jamur jadi kasusnya bisa pada yang lebih besar tapi gak sebanyak pada anak-anak oke nah dok tadi kan dibilang katanya dari karena kebersihan dok apakah ini salah satu pencegahannya itu dengan kita rajin keramas gitu atau tidak berkeringat tidak sering berkeringat atau bagaimana dok jadi begini karena ini infeksi jamur ya sangat berhubungan dengan kebersihan jadi memang betul kata mbak Arti kita harus menjaga kebersihan tubuh keramas mandi yang rutin kemudian itu tadi kita seperti yang sudah dibuka tadi bahwa penyebab jamur ini kan bisa yang dari jamur yang hidup di kita di badan di tubuh manusia di hewan piaraan sama di tanah kita gali kebiasaan ini ke orang tuanya jadi ibu punya gak hewan piaraan di rumah kucing marbut atau kucing suka anjing juga tanyakan apakah binatang tersebut punya gejala bulu rontok gak suka dimain-main gak suka ditaruh gak ke kepala atau suka dicur-ciur gak dibawa tempat tidur gak kalau memang ada dan bulunya rontok itu kita anjurkan bahwa binatangnya juga diobati ke dokter hewan karena bulunya yang rontok itu mengandung jamur kemudian ketika berkontak dengan kulit kita jamurnya pindah ke kita nah kalau yang untuk suka main tanah juga kita nasihatin habis main gimana sih anak suka main tanah gak kalau suka main tanah harus cuci tangan kemudian potong kukunya mandi segera setelah berkontak dengan tanah nah kalau yang jamur yang hidup di masyarakat kita tanyakan lagi ada gak ada kotak keluarga lantuknya telungan yang sama atau gatel-gatel di badan yang bercaknya semakin lebar-melebar karena sifat dari jamur ini kalau di kulit dia darinya yang kecil kemudian melebar-melebar di akas seperti Mbak Arti jadi kadang ada anggota keluarga lain yang belum kita obat yang belum diobatin kita gali tuh dari informasi dari orang tuanya gitu Mbak Arti oke baik dok sebelum kita melanjutkan ke informasi selanjutnya dok saya boleh menyelipkan beberapa pertanyaan yang datang ke chat ya dok ya biar ada hubungannya dengan materi yang sedang kita bicarakan ini ya dok boleh ini pertanyaan dari HNT Jajah kenapa bisa terjadi jamur di kulit kepala dan gejalanya apa saja yang bisa diobati dan sembuh dan sembuh kayaknya ini tadi sudah dijelakkan lalu pertanyaan selanjutnya adalah dari The List Handmade dok salah satu terapi tineakapitis itu Griseu Fulfine apa perbedaan apa perbedaan micro micro size dan ultra micro size oke baik pertanyaan bagus jadi memang Griseu Fulfine ini adalah masih drug of choice jadi masih obat pilihan untuk penyakip dineakapitis ini sampai saat ini baik pada dewasa maupun pada anak-anak karena dia profil keamanannya digunakan juga bagus aman gitu ya jadi perbedaan micro size dan ultra micro size itu sesungguhnya ukuran partikel obat jadi kalau yang ultra micro size itu partikelnya kecil jadi penyerapannya lebih bagus dan biasanya kita berikan dosisnya juga gak lebih rendah daripada yang micro size itu aja beda di ukuran partikel obatnya oke baik ini juga ada pertanyaan tapi sepertinya sudah dijawab ya dari integral community dok apakah infeksi jamur bisa menyebabkan kebotakan yang permanen kalau bisa apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap ya tunggu ya jadi nanti akan ada penjelasan-penjelasan yang lebih lengkap dari dokter Yeni saya lanjut ke pertanyaan saya ya dok nah dok penyakit ini tadi berkaitan dengan pertanyaannya integral community apakah penyakit ini bisa diobati dan bisa sembuh kan tadi dokter ada yang bilang kebotakan permanen yang permanen apakah bisa nantinya jadi tumbuh lagi atau gimana sih permanennya bisa jadi gak permanen gitu sebenarnya ini tadi Mbak Arti kalau semakin cepat dipangani semakin cepat datang ke dokter walaupun dalam kondisi infeksi mungkin masih di awal itu kemungkinan dia tumbuh rambutnya bagus karena infeksi cepat diatasikan nah ketika dia infeksinya udah berlanjut dan udah berobat kemana-mana yang nanahnya banyak segala macam nah itu nanti sembuhnya dengan jaringan parut jadi kayak kita bilang celawit itu nah kalau udah semua jaringan peninjang rambutnya udah gak ada jadi memang licin jadinya kan nah ini sebenarnya penyakit jamur pada kulit kepala ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan rambut anak dapat tumbuh total terutama pada kasus yang cepat kita tangani Mbak Arti pengobatannya juga rasanya gampang asal itu tadi pengobatannya karena memang butuh jangka waktu yang lama harus sabar harus harus kendalanya pengobatan ini sering gagal adalah itu tadi karena pengobatannya lama jadi apalagi anak-anak bosan minum obat tiap hari nah mungkin juga motivasi dari orang tuanya juga kurang saya selalu bilang bu nanti kalau anaknya sembuh kasih reward ya bu karena dia bagus minum obatnya sembuh dia kasih reward kalau mau minum obatnya piter mama beliin ini beliin ini kan begitu ya bukan semangat obat kalau enggak mereka akan kita yang dewasa kita yang dewasa aja kan minum obat juga males-malesan setiap hari minum obatnya kan kalau pakai grisio pulvin itu bisa sampai 2 bulan mbak oh ayo walaupun hanya sekali sehari atau 2 kali sehari dosis terbagi begitu tapi tetap jangka waktunya 2 bulan nah kalau pengobatannya sudah sesuai petunjuk dokter dan berhenti berobat juga sesudah dokternya mengatakan pak bu ini bapaknya ini anaknya sudah sembuh baru berhenti nah itu akan bagus penyembuhannya oke jadi kalau ya jadi kalau saya simpulkan penyakit ini tuh sepertinya banyak yang menganggap enteng tapi kalau sudah terlambat disangani ini jadi sulit ya jadi jadi lama orang jadi gak sabaran gitu ya dokter dan pada akhirnya resikonya malah jadi fatal kebotakan permanen gitu kan semua orang juga gak mau seperti itu iya dan ada jenis obat yang kita berikan juga bertambah ada yang antibiotiknya ada yang compressnya yang tadi hanya cuma satu macam dua macam akhirnya bertambah nah gitu mbak ya dok bisa dijelaskan gak secara jelasnya nih terapi pilihannya itu bagaimana sih obat-obatannya seperti apa kemudian berapa lama apakah ada efek sampingnya yang kira-kira terjadi karena pengobatannya misalnya minum obatnya lama gitu ada efek samping apa gitu bisa dijelaskan secara rinci gak dok iya jadi kalau pengobatan untuk tinea kapitis ini ada dua yang satu kita nyebutnya yang topikal jadi yang bukan yang diminum yang satu obat yang diminum yang bukan diminum ini biasanya kita pakai jenisnya shampoo sama salep kalau shampoo itu ada untuk mencegah juga bisa memutus mata rantai penularan ke anggota keluarga yang lain terutama untuk kasus yang tidak bergejala tadi kemudian juga untuk bisa mengurangi jumlah jamur yang masih hidup di kepala pasien kan itu berpotensi untuk menularkan menjadikan penyakit ke orang lain nah itu guna sempurna tapi gak bisa dijadikan obat utama itu hanya terapi pendamping yang obat utama tetap yang diminum ada pilihannya beberapa cuman kalau secara epidemiologi atau secara teorinya itu yang teraman dan tetap dipakai sampai sekarang adalah gerizio pulvin yang ditanyakan tadi karena itu efek sampingnya ternyata setelah berpuluh-puluh tahun dipakai dan diteliti itu paling aman jadi gak perlu kita cek gak perlu kita cek kalau yang lain-lain pilihan obatnya itu setelah pemakaian lebih 4 minggu ada perlu cek fungsi hati dan ginjal karena dia ada efek sampingnya ke situ terus dok tadi ada pertanyaan saya lihat ini tuh boleh gak sih dikombinasikan dengan apa tadi herbal ya seperti misalnya lidah buaya atau apa itu gimana dok bisa dicampur gak maksudnya dipakai yang obat dokter juga pakai lidah buaya pakai herbal-herbal gitu jangan kalau saran saya jangan karena gini infeksi jamur ini biarkan sembuh dulu ditangani dokter setelah sembuh mau ibu pakai lidah buaya mau dipakaiin ini ini boleh karena takutnya dalam kondisi kulit yang begitu kita pakai lidah buaya bukannya tambah sembuh ada yang nanti alergi jadi terjadi dermatitis konten malah infeksi tanpa gatal kan garuk-garuk lagi nah terjadi infeksi di situ bukannya sembuh malah tambah berat jadi tunggu dulu penyakitnya sembuh nah baru kalau mau pakai herbal-herbalan boleh selagi tidak menimbulkan iya alergi pada anak ya iya jadi satu-satu ya dok kemudian dok apa sih bedanya dengan kutu rambut pengobatannya katanya ada hubungannya gak sih dok dengan kutu rambut oh enggak kalau kutu rambut itu beda lagi beda dia bukan kutu rambut gitu berbeda pengobatannya kita tidak pakai obat anti jamur di pengobatan kutu rambut oh gitu dok dok penyakit yang tadi kan katanya susah sembuh tapi pasti bisa sembuh nah kemudian apa yang harus dilakukan agar penyakit itu sembuh total jadi misalnya tadi kan udah diterangin ya dok pengobatannya harus diikutin terus apalagi sih dok dari gaya hidup kah atau selain hijin itu mungkin dari pola makan olahraga atau apa ya dok ada lagi gak dok ya yang pertama memang jaga kebersihan tubuh ya mandi keramas itu rutin kemudian jika memang ada gejala itu segera berobat dan berobatnya itu sesuai petunjuk dokter jangan berhenti di tengah jalan kalau dokter yang bilang belum sembuh jangan berhenti kalau dokter yang bilang oke kita hentikan pengobatan karena sudah sembuh baru berhenti kemudian juga obati yang tadi itu binatang hewan-hewan yang peliharaannya di rumah kalau memang ada gejala yang menunjukkan ke arah infeksi jamur karena kalau gak diobati orangnya aja yang diobatin nanti dia bergaul lagi berkontak lagi dengan binatang peliharaannya tertular lagi kena lagi dia nah begitu juga kita nasihatin dengan kebiasaan dia yang ini yang suka bermain tanah kita nasihatin jaga kebersihannya juga kemudian obatin juga anggota keluarga lain yang kita curigai mungkin ada mempunyai keluhan ke arah jamur bukan hanya di kepala di bagian tubuh yang lain karena itu juga bisa menyebabkan tertularnya lagi dengan penyakit infeksi jamur mungkin seperti itu Mbak Arti terutama ini juga misalnya yang sering kita titipkan di tempat-tempat penitipan anak kita pesan ke gurunya jika ada anak yang keluar terutama obati satu lagi saya lupakan jangan pakai alat mandi bersama jadi sampo handuk sendiri topi sendiri sisir jadi sampai dia bisa menggolarkan melalui alat yang dipakai bersama baju sendiri jangan dipakai bergantian dengan biasanya anak-anak kan suka nih kalau udah sekolah topinya bagus boleh pinjem gak aku nanti dikasih pinjem pada temennya itu ternyata punya penyakit jatuh tertular seperti itu Mbak Arti dok kalau selama lagi pengobatan nih itu rutin harus ke dokter itu berapa kali sekali berapa lama sekali sih kemudian sampai kapan sih lamanya itu selama apa bulat-balik ke dokternya iya biasanya kita di awal pengobatan kita kasih obat 2 minggu nanti suruh kontrol lagi 2 minggu nanti kita lihat per 2 minggu kalau saya dipraktek biasanya per 2 minggu nah kalau lama pengobatannya bisa sampai 2 bulan oke iya kalau kayak tadi dok kayak pipak itu sampai tumbuh rambut kembali itu rata-rata berapa lama dok tumbuh rambut memang lama ya tumbuh rambut memang lama tapi dalam 2 bulan itu nanti akan tumbuh muncul rambut-rambut baru rambut alus biasanya orang tua ada bilang tuh dok alhamdulillah rambut anaknya udah mulai tumbuh nih dok tapi saya bilang jangan dihentikan dulu ya bu karena belum cukup 2 bulan biasanya cepat begitu responnya yang tipe yang ringan yang tipe yang tidak meradang tadi mbak dok terus ini pertanyaan dari saya pribadi nih apakah makanan kayak banyak micin kayak gitu-gitu pengaruh juga gak sih dok junk food gak sih oh gak ya gak harus lebih ke ini terus kalau misalnya udah sakit itu disembuhin udah sembuh itu bisa kambuh lagi gak dok nah kalau sudah sembuh kena lagi itu biasanya itu yang kita cari dari mana dia dapat tertular lagi nih biasanya tertular lagi nih mbak itu yang yang apa anamnesis dokternya harus digalinya tajam itu tadi tanya ada lagi gak binatang perangnya di rumah yang belum diobati atau ada lagi gak anggota keluarganya yang belum diobati yang karier tadi yang orang tanpa gejala atau ibu ditanya bapak ibu anaknya dititip dimana kalau sehari-hari bekerja coba tanya ke di guru di sekolahnya ada gak anaknya suka tukeran kopi atau yang punya gejala yang sama biasanya gitu terjadi infeksi kembali iya dok ada yang nanya juga dok kalau pakai helm bisa menimbulkan jamur di kepala gak sih selain bisa karena bisa ya karena lembar iya jangan tuker-tukeran helm juga jangan siapa tau temen kita yang pakai helm itu jamuran iya naik bojek helmnya ganti-ganti dok nah itu dia harus pakai pelindung benar pakai pelindung dulu iya dok kemudian kalau di Indonesia sendiri apakah kasus seperti ini masih cukup tinggi dok pertanyaan dari dokter Stanley banyak terutama di tingkat puskes mas yang mereka seperti ini ya kan memang dia lebih seringnya kita temui pada pada kondisi ekonomi yang menengah ke bawah dan yang penduduknya yang crowded yang rame nah itu biasanya daerah-daerah yang pedesaan masih sering saja praktek di padang aja masih sering bahkan dua minggu yang lalu ketemu kasus yang justru infeksi berat yang sudah meradang saya tanya kenapa terlambat anaknya gak mengeluhkan dok jadi dia gak gak tahu nah itu tadi masih-masih ketemu kalau praktek di daerah malah lebih sering ketemu ininya oh gitu dok iya-iya jadi cukup tinggi ya tapi kalau kita lihat antara di misalnya di daerah yang dingin atau di daerah yang panas misalnya pegunungan atau pantai pengaruh gak dok karena mungkin panas karena lembab udaranya itu pengaruh juga dok dari kelembapan iya berpengaruh ada kelembapan ininya ya ada berpengaruh ke penyakit jamur secara keseluruhan mempengaruhi hati oke bisa tidak akan panas kemudian dok ada yang bertanya juga ininya dong tips-tipsnya supaya tidak terkena jamur terutama pada anak-anak tipsnya itu sebentar sebentar ya mbak Arfi ini wah dokter ini mau dong jalan-jalan silahkan dokter Stanley saya tunggu ya nanti dikasih rendang wow saya mau juga saya janji sama dokter Stanley memang kalau beliau ke padang saya jamur terus kasih rendang mbak Arfi juga boleh mau mau dikirim kembali ke topik jadi ini apa namanya cara mencegah apa tadi mbak Mbak Arfi tips-tipsnya agar tidak terkena jamur jamur kepala jadi yang itu tadi jaga kebersihan tubuh itu pasti penting ya kemudian perhatikan juga hewan peliharaannya jika ada punya hewan peliharaan di rumah kemudian ini kalau memang ada anggota keluarganya yang curiga botak itu yang curiga ada punya itu segera diobati berobatnya juga sampai tuntas itu aja sih dan kalau udah ada kerja seperti itu jangan cari dokter kemana-mana atau kemana dulu pokoknya cari dokter yang berkompeten untuk mengatasi itu supaya apa penyakitnya cepat teratasi dan kesembuhannya baik saya pertanyaan lagi dari Putri Pratiwi apa punya putu rambut dalam jangka lama bisa membuat jamur di kepala putu rambut sebenarnya dua hal yang berbeda dengan infeksi jamur di kepala cuma bisa aja dia terjadi koinsin maksudnya kena putu rambut kena infeksi jamur nah itu biasanya mudah lebih berat karena apa karena dengan putu rambut itu kan garukannya hebat bak gatel luar biasa kulit kan luka nah disitu masuk kumas sehingga gampang terjadi infeksi jadi kemungkinan untuk terinfeksi dengan penyakit jamur lebih gede oh ibu oke wow itu penyakit yang saya pikir tadinya itu tidak terlalu berbahaya sekali ya orang banyak menganggap sepele dan saya pun berpikir tadinya itu seperti itu ternyata setelah kita mendengar informasi dari dokter ini wow betul ya jadi ada keluhan atau gejala sedikit pun kita harus betul-betul tangani dari awal supaya nanti ke depannya itu kita tidak repot tidak sulit tidak terlalu lama atau tidak mempunyai resiko yang lebih berat lagi kebotakan ya dok ya iya iya benar mbak karena sesungguhnya pengobatnya tidak sulit dan obatnya ada di puskesmas malah iya 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 betul ya jadi tadi dokter Yedi sudah menyampaikan jadi sebelum terjadi kita juga bisa mencegahnya dengan yang paling penting adalah menjaga kebersihan kemudian juga jangan puker-pukeran alat-alat seperti handuk sisir helm kalau bisa kalau naik gojek itu pakai dulu apa pelindung kepala dulu yang biasa para medis juga pakai mencegah supaya jangan kena kan kalau gojek itu helm itu buat berapa orang sehari yang pakai mbak untuk dibersihkan tidak itu kan iya dok kita tuh gak terasa loh dok udah 40 menit kita ngobrol-ngobrol oh iya iya kan iya kemudian juga semua sepertinya pertanyaan sudah saya bacakan juga tadi kemudian yang saya ingin tanyakan juga sudah dokter Yeni jawab udah jelas banget untuk saya dan semua pemirsa IDDOM yang sedang menyaksikan seperti ini nah dokter Yeni punya pesan apalagi sih yang ingin disampaikan sama pemirsa semua agar selalu teringat-ingat pesan yang akan disampaikan dokter Yeni secara singkatnya dok oke jadi kalau yang pertama take home message-nya kalian penting untuk menjaga kebersihan tubuh kita kalau untuk TNI AKPT ini berarti penting untuk menjaga kebersihan daerah rambut kepala kita dengan cara kramas yang rutin kemudian yang kedua jika ada anggota keluarga yang mempunyai keluhan terutama anak-anak itu segera diobati ke ahlinya jangan jangan pakai obat herbal yang ini atau hanya ujuk-ujuk datang ke apotek nanyain ada gak obat buat jamur di kepala nah jangan nanti takutnya yang tadinya ringan jadi lebih berat kemudian yang ketiga semakin cepat datang ke ahlinya itu tujuannya apa dapat terapi tepatnya lebih cepat kemungkinan sembuhnya juga lebih baik dan terhindar dari kebotakan nah yang terakhir mungkin yang penting juga karena pengobatan infeksi jamur kepala ini butuh waktu yang lama jadi memang kita terutama orang tuanya berikan motivasi dan edukasi pengertian kepada anaknya bahwa jika ingin sembuh tidak ingin botak obatnya harus diminum rutin sesuai dengan petunjuk dokter sampai dinyatakan sembuh nah kalau sudah sembuh nanti mungkin seperti yang saya bilang tadi mungkin kita perlu kasih reward ke anaknya sebagai bentuk penghargaan atas kerutinan dan kepatuan anaknya dalam minum obat jadi itu yang penting jadi terakhir yang terakhir menarik sekali kita harus memberikan motivasi untuk konsisten obatnya itu diterusin jangan bosen apalagi anak-anak cepat bosen thank you banget tapi ini ada nyelip satu pertanyaan lagi yang dari HN Caja dok maaf agak menyimpang kalau jamur juga bisa di jari tangan atau kaki tanda tanya kalau kena jamur seperti itu lebih baik kita mencari dokter SPKK atau dermatologis khusus rambut oke jadi sudah dijelaskan tadi bahwa infeksi jamur ini bisa mengenai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya jadi bisa mengenai di tangan bisa mengenai di kaki itu prinsip pengobatannya hampir sama obatnya grisiofulpin juga dengan salep obat olesnya nah kalau yang ahlinya spesialis kulit dan kelamin gak ada yang dermatologis khusus rambut gak cukup datang ke spesialis kulit dan kelamin oke baik dok jelas banget terima kasih jadi pertanyaannya sudah saya sebutkan semua mudah-mudahan juga semua yang menonton IG Live dari ID Drone ini juga mendapatkan pencerahan kemudian kemudian juga jelas dan tepat ya dok untuk mencari pengobatannya kemana ya berarti semua yang yang bermasalah dengan kesehatan kulit jamur dari ujung kaki sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki mencarinya dokter spesialis kulit dan kelamin kulit dan kelamin oke ya hamilin dok saya berterima kasih sekali ngobrol-ngobrol hari ini fun banget ilmu yang tadinya saya pikir berat itu ternyata oh oke bisa saya tangkap bisa saya cernah mudah-mudahan semua pemirsa juga di luaran sama jadi saya mengajakkan terima kasih bisa bermanfaat iya oke terima kasih selamat malam selamat ID Drone ya untuk semua pemirsa ID Drone terima kasih dan kita masih punya nanti IG Live IG Live dengan topik-topik yang berbeda yang pemirsa sangat bermanfaat jelas dan tepat terima kasih saya Arty Arty Winata undur diri terima kasih sama-sama sampai ketemu terima kasih terima kasih terima kasih